Oke sobat youtuber sebelum lanjut video ini silahkan like, subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video video kali berikutnya Dalam video kali ini saya akan membawa sobat-sobat semua menyusuri jalan yang sudah dibangun Untuk persiapan KK Pariwisata Likupang serta perform stay yang sudah terbangun di Desa Marinso, Pulisan dan Kienang Semua ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR Oke baiklah kita mulai dari pintu lubang masuk kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang Bundaran ini terletak di antara Desa Marinso dan Desa Pulisan Karena Desa Pulisan merupakan kawasan inti pembangunan KEK Likupang Dari Bundaran kita akan menuju ke Desa Marinso dengan perjalanan kita akan tempuh kurang lebih 1 km Sepanjang jalan yang sudah dibangun ini tentunya fasilitas seperti lampu penerangan jalan ini juga sudah ikut dibangun dan sudah beroperasi Jadi kalau anda-anda melewati jalan ini jalan ini sudah terang Sobat Youtuber sebentar lagi kita akan melewati perempatan Kalau kita ke kanan itu menuju ke Desa Marinso Dan kalau ke kiri kita akan menuju ke spot pariwisata Pantai Pal Desa Marinso Perlu kalian tahu bahwa jalan yang dibangun oleh Kementerian PNP ini merupakan Akses ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang Kemana jalan ini tidak melewati perkampungan desa Marinso maupun perkampungan desa Pulisan ke kiri desa Kalinaun kanan desa Marinso dan saat ini kita akan meninggalkan desa Marinso kita akan ke kiri menuju Likupang Perjalanan ke Likupang dari desa Marinso kita akan tempuh kurang lebih di kira-kira 10 menit ya guys dan contohnya kita akan melewati desa Main desa Winneru desa Likupang 1 seguat kita akan menuju ke tempatkan desa Marinso dan saat ini menuju ke atasan ada Kabar Superdokan desa Auers Terima kasih telah menuju ke kiri Yesen Terima kasih telah menuju ke tempatkan desa dan saat ini menuju ke tempatan yang terima kasih telah menuju ke tempatan yang menuju ke tempatan Perlu seperti itu berketahui bahwa jarak antara kawasan ekonomi khusus perusahaan terlipupan dari Bandara Sambarat Selangi kurang lebih 50 km. Terima kasih telah menonton! 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 Homestay ini terdiri dari Satu kamar Satu ruang tamu Satu kamar mandi Seperti yang dilihat pada video ini Dan Satu teras Satu teras Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like, subscribe Dan klik tanda lonceng Agar Anda tidak ketinggalan Video-video dan informasi Dari kami Bye-bye Terima kasih telah menonton